assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi teman-teman di geotronic channel kali ini datang lagi tv polytron uslim untuk kerusakannya kata yang punya itu mati cuma kadang di gebrek-gebrek itu hidup tapi kita coba saja kita hidupkan kita colokkan oke sempat nyala ya kelihatannya nyala normal kita dengarkan bunyi mesinnya kalau pendengarannya mesinnya seperti nyala normal cuma ini jadi memang tidak ada gambar ada gambar cuma kok tidak protect ya biasanya kan protect ini seperti normal terus saya nyalakan beberapa detik itu seperti normal oke langsung kita cek saja dalamnya sebelum kita buka kita cari dulu tipenya PS52 UV 03 3 GB seperti ini ya dalamnya teman-teman oke sebelum kita cek lebih lanjut kita coba nyalakan dulu ya jadi kalau dibuka kan nanti bisa ketahuan ya lebih lebih jelas lebih jelas yang bersuara itu apakah bunyi mesin normal apa konslet ya biasanya kalau konslet atau shot itu juga menimbulkan bunyi tidak menerik menerik gitu ya oke kita coba ya kita nyalakan lagi nah memang kedengaran memang seperti konslet ini teman-teman kalau dia dari suaranya ada yang shot jadi power supply itu sudah kerja sebenarnya cuma karena biasanya ada yang shot atau konslet itu jadi suaranya kayak gitu ya oke langsung kita cek untuk TV ini kita kayaknya pernah ini juga ya memperbaiki maksudnya TV yang lain cuma dengan model yang sama jadi untuk data-datanya mungkin tidak usah kita ini ya kita catat ya nanti bisa dicari di video-video saya ya untuk playback dan ada MOSFET dan transistornya oke ya langsung kita cek saja gimana kerusakannya sekarang kita cek ya apakah ada yang konslet apa enggak ya teman-teman jadi ini kita cek pakai ini ya posisi ini ya ohm meter di kali 10 jadi untuk mengukur apakah shot apa enggak ya oke kita kalibrasi ini segini ya oke kita tes bagian D plus dulu ya yang biasa ini tergangan utamanya ternyata tidak shot yang D plus kemudian yang lain ini di LQ-LQ nya ya ini juga tidak shot ini juga tidak shot nah ini ada Duda yang shot teman-teman di D berapa ini 504 kalau gak salah nanti ya D504 ini men-supply pegangan kita jadi kita belum tahu ya yang jelas ini dari ini trafo ini SMPS ini ini ke ini ada dilitan terus kemudian ada Duda D504 lalu kita lihat LQ-nya sih 100 mikro 50 volt jadi tegangannya paling sekitar kemungkinan sekitar 12 sol jadi ini kita belum tahu ya ini yang shot yang apa Duda apa yang lain ya karena ini kan terus menuju ini ya men-supply ada transistor disini sekarang kita pastikan dulu ya ini kita copot aja dia 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 selamat menikmati selamat menikmati yang lain ternyata diudahnya bagus teman-teman jadi yang shot adalah setelah diudah kita lacak lagi selamat menikmati selamat menikmati teman-teman sudah kita cek diudahnya ya diudahnya ini bagus ya tadi kita lepas terus kita urut jalurnya disini juga tidak ada yang konslet dan saya curiga disini teman-teman ya lihat hanya ini yang konslet ada kapasitor disini ya kapasitor c532 ini ya coba kita lepas teman-teman ini sudah kita copot kapasitornya nilainya 331 pf ini ya ada 1kV kita ganti ya pasitornya ini ganti dan bagus selamat menikmati nah sudah kita pasang nih teman-teman kita ukur coba masih shot apa enggak ya nah ternyata sudah tidak shot lagi oke biar kelihatan ya nah sudah tidak shot ya oke sekarang kita coba dulu mudah-mudahan langsung bisa nyalakan selamat menikmati terima kasih oke oke kita langsung kita nyalakan ya drone-nya sudah nih copnya sudah sudah cop let back kita coba bismillah alhamdulillah alhamdulillah sudah terdengar nyala teman-teman kita intet ya nah sudah ada logo polytronnya alhamdulillah sekarang kita coba gambarnya oke kita lihat gambarnya ya oke alhamdulillah sudah bagus teman-teman jadi masalahnya tadi ya ada kapasitor yang konslet ini ya di bagian power supply ya bagian souvenirnya ya di konslet langsung kita ganti langsung nyalakan normal ya oke demikian teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa bunyikan loncengnya ya agar dapat video pertama kali waktu kami menguploadnya ya demikian teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh